ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Amin Ya Rabbil Amin jadi penyakit Ain itu penyakit yang Insya Allah penyebab awalnya itu dari mata dari mata melihat penyakit Ain itu dari melihat Oh bukan matanya terlalu fisik tapi bisa aja itu menjadi globalnya seperti itu akhirnya menjadi glukoma sarapnya mata itu hilang atau retinanya lepas kan gitu ya itu ya penyakit Ain namanya tetapi penyebabnya melihat itu tadi melihat intinya itu nah sebagian besar temen-temen itu melihat makanya kalau dia tidak naruh fotonya di sosmed tidak naruh foto anaknya di sosmed memang banyak takut kena penyakit Ain persoalannya itu kan foto yang ditaruh kemudian kena penyakit Ain bukan itu sebenarnya bisa dua-duanya mancing ini ada yang mancing makanya penyakit Ain itu global jadi kalau anunya bisa macam-macam nanti termasuk iri dengki seperti itu itu juga muncul dari 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 Ain dari mata nah ini kalau kita melihat dari satu sisi momennya bagi seseorang yang menaruh foto atau menaruh begini aja lah yang paling gampang itu gini jadi kalau seseorang itu memberikan gambaran pelajaran kepada orang lain mempunyai ceramah itu Insyaallah enggak ada dampak dari penyakit Ain insyaallah bagi yang menyampaikan bagi yang menyampaikan tapi bagi yang melihat bisa berdampak bagi yang mendengar oleh bisa yang mendengar bisa yang melihat mendengar itu bisa-bisa tapi tidak semua kalau orang yang mendengarkan tuh nggak suka dengan yang disampaikan karena dia kena dia sendiri karena dia santet benci marah jengkel dendam seperti itu padahal dia sendiri nggak punya kapasitas untuk menyampaikan menyampaikan itu jadi dia tersinggung dengan apa yang disampaikan gitu bisa-bisa bisa tersinggung bisa ketakutan seperti itu macam-macam jadi istilahnya penyakit Ain itu global sebenarnya jadi sehingga terus maunya nampilin foto anak disantet gitu yang mau nyantet itu ya siapa kan gitu ya jadi harus berpikiran positif lah nggak ada lah ya tapi begini penyakit Ain dari seseorang yang menempelkan foto atau memberikan cerita di YouTube YouTube paling gampang itu YouTube ya saat-saat ini ini begini jadi kalau seseorang itu menceritakan tentang sesuatu di YouTube mau pengajian Insya Allah bagi orang yang menyampaikan penyakit pengajian Insya Allah nggak ada dampaknya Insya Allah ya Insya Allah ya tidak kena inilah karena dia menyampaikan sesuatu yang positif persoalan baik itu kan relatif ya istilahnya positif aja dulu gitu dia memberikan semangat dia memberikan kajian dan sebagainya Insya pesawat relatif tidak nah bagi orang tidak suka itu dia yang kena itu kuncinya hanya itu tapi tidak kena dalam arti pada waktu dia tidak suka sekali dua kali tiga kali sepuluh kali dia kena enggak itu nanti dampaknya sama seperti seseorang melakukan dosa kalau dia mencuri sekali dua kali tiga kali empat kali lima kali bisa saja nggak ketang ke polisi tapi yang keberapa kali ketangkapnya itu intinya tapi ada juga yang mencuri sekali ketangkap ya ada jadi nggak mesti penyakit Ain itu langsung menjadikan penyakit pada orang yang tidak suka dengan pengajian itu enggak tapi ada tahapan itu satu yang kedua adalah penyakit Ain yang itu bisa terkena pada orang yang me menyampaikan di video itu sendiri menampilkan di video itu sendiri itu yang kena bisa misalkan contoh saya kasih contoh ini hanya pura-pura contoh ini pura-pura tapi sudah biasa terjadi jadi gini ada seorang wanita nih umpamanya dia dulunya sering main YouTube ini itu ini itu di mana mana main YouTube-nya itu umpamanya ini umpama ya wanita ini berjilbab umpama udah dia main YouTube dan sebagainya YouTube itu untuk mencari uangnya dia dari titik itu kan ada orang yang suka dan tidak suka apalagi di dalam di dalam YouTube itu kan tidak ada kajian tentang pendekatan diri kepada Allah tak ada semua hampir 100% rata-rata uang yang dia cari uang dari YouTube itu kemudian dia beli mobil dari YouTube itu kemudian dia beli rumah dia buka di YouTube nya dia sendiri nih karena ada orang yang tidak suka ada orang yang suka sama dua-duanya berjalan suatu ketika si wanita ini menikah menikahnya pun digembar mengeberkan di YouTube-nya karena ada yang tidak suka ada yang suka juga tuh kan gitu ya gitu nah di titik inilah kita belajar bahwa kalau memang disitu tidak ada pelajaran untuk mendekatkan diri kepada Allah ta'ala hanya cuma untuk mohon maaf ya pamer untuk mohon maaf nih pamer untuk mohon maaf lagi pamer jadi orang yang tidak suka dan ada juga orang yang suka nah di titik inilah sebenarnya banyak dari orang-orang sebenarnya juga intinya adalah dia bisa aja tidak suka tapi akhirnya Wow itu kan ini itu ini itu dan sebagainya nah karena dalam pernikahan ini pernikahannya ya bukan uangnya yang dia dapat uanglah biarin aja dalam pernikahannya itu selesai sakral tapi dia buat mainan di YouTube bahwa dikira dengan dengan pernikahannya itu bisa menghasilkan uang padahal bisa aja memang dalam pernikahan itu masuk itu menghasilkan uang bisa tetapi kalau itu sebenarnya harus dihadapkan pernikahan kepada Allah ta'ala bahwa pernikahan itu tidak bisa untuk main-main di titik inilah sebenarnya mulai muncul dampak penyakit lainnya bisa aja pernikahan itu baru anaknya bayi atau baru merangkak bisa namanya nah ini salah satu penyakit lain itu itu salah satu istilahnya enggak harus dengan santet tidak harus dengan sihir kalau yang itu bukan medis itu dia berarti penyakit lainnya itu penyakit hati Iya memang intinya dari matahari ke hati dari sawah turun ke tali lintah itu lintah kalau cinta dari mata turun ke hati kalau sirik dari mata juga turun ke hati juga kan gitu sama cinta itu dari mata turun ke hati sirik juga dari mata turun ke hati seperti itu aja tidak suka juga dari mata dari telinga turun ke perhatikan seperti itu sehingga menembulkan penyakit nah di titik itulah sebenarnya penyakit lain itu sedang melandai setelahnya ini penyakit itu Insya Allah seperti itu diobati yang bisa tapi orang yang memiliki saya itu tahu enggak dia mengkenalkan kita enggak tahu walaupun momenya dia berjilbabnya tahu penyakit tapi dia tidak tahu bahwa itu sebenarnya itu sebenarnya salah salah satu terkena penyakit jadi ada penyakit mata yang dihobatin hati nah itu kan kelihatan bisa aja yang tidak suka ngirim sihir memang bisa tetapi jarang lah ngirim sihir itu kan caranya karena ngirim orang ngirim sihir itu kan orang yang untuk orang yang meminta dukun untuk ngirim seperti itu dan itu jarang lah kalau untuk yang permainan sosmed permain sosmed itu yang main-main sihir dukun itu hanya di penjualan jualan online jualan ini itu baru tuh dukun-dukun ikut bergerak juga tuh disitu pernah saya baca juga penyakit AIN itu menyebabkan kematian maksudnya seperti apa tuh Ustaz? ya enggak dibaca kan harus lengkap dulu saya enggak tahu juga ya misalnya penderita penyakit AIN ini melihat sesuatu yang membuat dia hatinya panas gitu kan sehingga dia stress emosi stress dan lain-lain gitu kan karena mungkin kompetitor saingan gitu oke saingan yang tadinya dia di atas sekarang kalah gitu jadi dia ada semacam apa ya stress sehingga dia timbul skiso oke skiso akhirnya dia tabrakinlah kereta tabraklah mobil seperti itu berarti perjalanan kematiannya nggak langsung ya? iya jadi itu bisa makanya penyakit AIN itu kan kategori global kalau kayak cerita tentang skiso itu kan sudah detailnya sudah detailnya akibatnya akibatnya jadi bisa aja umumnya oh oh kayak tadi cerita tadi umumnya ada kompetitor kemudian ada kemarahan tapi bukan kompetitor dia marah bukan ada kompetitor sejak dulu sejak dulu dia excess gak punya pikiran pada saat dia jatuh inilah dia mulai berpikir yang bukan-bukan kepada saingannya insya Allah seperti itu nah kalau sudah begitu dia sudah jatuh nggak punya apa-apa sudah nggak punya uang ditinggal pergi istrinya ditinggal pergi anak-anaknya umpamanya tambah menderita akhirnya itu menjadi skiso tapi awalnya dari penyakit AIN itu Pak Ustadz ya? kalau ini hanya menurut bukan-bukan langsung enggak ini hanya menurut saya juga karena kalau cerita seperti itu banyak kasus sebenarnya jadi banyak kasus dimana ya itu memang dari penyakit AIN sebenarnya dari melihat kemudian dia berpikir kemudian ada sesuatu dalam dadanya bisa skiso kalau momennya dia itu skisonya itu putus asa wadah ya sudah momennya sekarang saya nggak punya apa-apa saya sekarang kayaknya hidup saya itu nggak berguna hidup saya nggak ada gunanya di tinggal istri tinggal anak nggak ada gunanya nah mulailah masuk jin ke dalam pikiran orang tersebut jin afraid bahkan dajal nah yang ngomong untuk menyuruh bunuh diri itu sebenarnya ya dajalnya anak buah dajal sih sebenarnya tapi daripada kalimatnya panjang dan saya bilang dajal itu aja lah ya sebenarnya itu anak buah dajal cuma itulah yang menguji sehingga tabrakan dirimu loncat dari apartemen yang itu kan banyak kasus seperti itu jadi kalau naik kendaraan sendiri di depan ada sungai yang tinggi itu masuk 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 gitu seperti itu nah itu bisa saja kasusnya seperti itu itu juga AIN jadi kalau dia sampai meninggal itu bukan langsung dari AIN tapi dia berproses jadi melihat sesuatu ya kemudian dia nggak kuat kan sama aja semuanya jadi kalau mamanya kena penyakit AIN mamanya dia lihat yang di YouTube itu orangnya kaya-kaya beli mobil Porsche ya kan gitu ya atau Porsche lah kemudian beli lambo kemudian beli Ferrari dia ingin hidupnya kayak gitu dia hanya berangan-angan dia sebenarnya orangnya malas tapi seneng lihat itu ini itu pamer mobil ini padahal itu hanya permainan gimmick aja ya hanya mobilnya sana titip sehari deh untuk saya konten kan gitu dia udah disini udah terprovokasi nih otak nah dari situlah dia mulai berangan-angan ingin jadi orang kaya akhirnya akhirnya ya dia kena menyakit AIN tapi tipe-tipenya jelas adalah skizofrenia akhirnya apa dia ada yang ngomong kamu itu bos sebenarnya disini nah itu kalau ketemu sama kakaknya ah itu direktur keuangan kamu minta aja sama dia itu ya ada seperti itu dan saya pernah nangani kasus yang seperti itu gitu loh jadi jadi lucu jadi ibunya dikira pegawainya gitu di pikiran itu Iya ada yang ngomong di sini ya setanya pada dia kan ii awalnya mau cerita tapi kan harus cerita Kenapa dia ngabisin uang itu tapi kata kakaknya itu kan kakak kan bagian di tanuk keuangan gitu bingung kakaknya apalagi adiknya yang gak tau memang dia malas, nah itu juga awalnya dari penyakit AIN karena dari melihat Youtube yang ditayangkan seperti itu, itu gak ada pelajaran orang pamer kendaraan, itu gak ada pelajaran dia beli mobil, saya beli mobil karena saya dapat bonus dari saya di TVA itu gak ada Allahnya sama sekali mana ada pelajaran agama dari situ gak ada sama sekali dan orang-orang itu sebenarnya gak patut dicontoh mau ngomong apa? semangatnya, semangat apa semua dia dari mulai dia biasa sampai dia punya itu Allah aja coba kalau dia itu memang nanti di depak dari TV Allah mengizinkan di depak selesai kenapa? ya ada orang yang dulu terkenal punya mobil mobil yang bagus ada Mustang ada Mercy BMW terus kemudian mau ada sadaran gak ada uang memasukkan, dijualin kenapa? karena memang di sini saja beli begituan untuk apa? beli begituan untuk apa? apakah itu nanti bisa menjadi penyakit lain? kalau itu rencananya aja normal lah itu kalau itu kan bukan penyakit lainnya yang ini tadi saya ceritakan terakhir kan bukan penyakit lainnya sebenarnya adalah orang yang menonton tontonan itu ya ditonton dengan mata yang melihat telinga mendengar pada waktu dia menonton kan ada ada keinginan ada keinginan yang berlebihan yang dia menganggap dirinya kayak artis itu kayak artis ini kan seperti itu makanya disitu tidak boleh ada iri, denggi hasad, hasad dan sebagainya itu tidak boleh berarti Ustaz penyakit Ain ini boleh dikatakan diderita oleh yang lemah iman ya Ustaz? iya lemah iman penyakit Ain diderita oleh yang lemah iman sama yang sering pamer itu imannya juga lemah walaupun dia umroh walaupun dia haji itu lemah iman karena dia punya uang aja untuk berhaji tapi kalau dia masih pamer ini itu lah kan lemah iman kan gak boleh seperti itu kalau dia memang ada pelajaran agama yang mau dia ceritain mau gak silahkan dengan mobilnya saya setiap hari pengajian pakai mobil ini alhamdulillah mobil ini yang menemani saya kan gitu tapi gak taunya bukan itu aja ini juga mobil saya ini juga saya yang pakai dua nih yang ketiga ini mobil saya saya juga yang pakai tapi dia mau pengajian dia punya mobil tiga kan lucu lucunya dimana nah ini yang gak cocok dengan isi konten kajiannya menurut saya ini menurut saya karena apa dia memang mau pamer mobil sebenarnya tapi kalau memang dia inilah mobil satu-satunya yang nemenin saya satu-satunya ya tapi ada gak mobil yang ada itu siapa punya isi saya tapi ini mobil saya selesai nah kemudian cerita ini ya saya ingin pengajian ini itu menemani saya itu kalau ditanyain kalau gak usah cerita gak usah cerita itu lebih pamer lagi itu kan lebih pamer lagi kalau dia cerita ya sama itu juga hatinya dia itu ingin ingin dibanggakan ya ada ada ucuk ada ria ada bangga ada bangga sombong di titik itu dan itu banyak berseliuran di youtube itu sangat banyak sekali gak usah yang pamer mobil pamer agama yang menurut dia itu agamanya paling benar sendiri ya ada disitu menurut dia itu dia yang paling benar sendiri kenapa? nyala-nyalain saudara-saudaranya yang lain nyalain saudaranya muslim yang lain ya itu ada lah kenapa? kalau memang dia itu merasa dirinya pandai bahwa ia diingat dalam hadis diceritakan kalau memberikan nasihat pada saudara yang lain jangan di depan majlis jangan di tempat umum jangan di tempat umum itu kan jelas sadisnya membuka aib ya itu kan membuka aib kalau dia itu di youtube sebarin kan berarti dia ngomongin di kamar tapi masih sosmed itu diikutin oleh orang lain orang yang seneng sama dia yang seperti itu sama hati dan otaknya itu seneng seneng sekali dia itu akan merusak saudaranya yang lain sebenarnya dia sudah kena penyakit lain iya sudah makanya dia itu bikin bikin video untuk menjelekan saudara yang lain itu kan dia kena penyakit lain sebenarnya dia lupa dia sebenarnya nah kalau bagi seorang yang belajar taat pada Allah Ta'ala ya ndahlah bagi orang muslim yang dikiniin diajak atau ndah dia tetap tenang aja santai karena apa? ada Allah dia kenannya manusia seperti itu nah disinilah harus belajar bahwa penyakit lain itu memang adalah penyakit dari awal awal ujuk, riak bangga dan sombong bisa kita keluarkan lewat youtube dengan kesombongan keluarkan lewat cerita dengan kesombongan atau bangga ada ujuk riak dan sebagainya bagi yang melihat juga sama yang melihat itu juga sama kalau memang agamanya itu ya kurang itu kurang ya ada muncul iri muncul tinggi muncul terkeinginan seperti ini terprovokasi lah dengan kondisi seperti itu nah inilah penyakit lain itu akan muncul jadinya apa? macam-macam nanti jadi penyakitnya bisa macam-macam bisa bisa level bisa hepatitis seperti itu bisa bisa memenya toxoplasma bisa glukoma bisa retinanya lepas macam-macam itu juga yang bisa menyebabkan kematian nah itu nanti kalau itu tidak tertangani oleh dokter kalau ini kan dimana-mana dokter nih tidak tertangani sama dokter ya ya bablas penyakit lain itu seperti itu jadi diawali si anak nih anak lagi mau nikah gak disetujui sama orang tuanya jengkel dia sama orang tuanya jengkel kemudian dia itu ya dari proses itu kan jengkel dengan orang tua kalau ketemu sama orang tuanya gak mau ketemu sama orang tuanya gak mau kemudian dia berjanji saya gak akan minta pertolongan lagi sama ayahku sama ibukunya dia ngomong begitu nih nah besoknya anaknya lahir cacat itu itu dampak sebenarnya dampak dan penyakit lainnya lahir gak bisa ngomong kan gitu itu yang dampak sebenarnya tapi dia gak tau dia kan gak tau dikiranya itu kalau anaknya belum bisa ngomong atau gak bisa ngomong atau cacat atau cacat mental itu dikira Allah aja yang pengen gitu mikirnya dia kalau saya ngapain itu hanya kamu yang kamu perbuat dan masuk ke istilahnya flowchart tau alur alur masuk alur bahwa dengan kamu seperti ini seperti ini nanti hasilnya begini urutan kerja urutan kerja urutan kerja makanya seperti itu karena Allah gak akan berbuat dolim kepada hamba-hambanya jelas di dalam Quran itu jelas Allah tidak berbuat dolim kalau anakmu ada yang kurang itu sudah sempurna yang diciptakan oleh Allah ta'ala sempurna cacat itu sudah sempurna cacat itu kan mulut manusia aja itu tetap sempurna di mata saya pun itu sempurna itu sempurna tapi kenapa cacat itu sempurna dari Allah berarti Allah itu mau mengingatkan kamu makanya gak boleh kita itu mengecek orang yang cacat atau disabilitas itu gak boleh biasa saja semua ciptaan Allah ta'ala itu sempurna gak ada yang tidak sempurna yang bilang cacat itu hanya manusia kita hanya mengikuti para-para orang-orang yang pintar lebih bilang cacat namanya kalau sekarang bilang disabilitas ya gak boleh intinya hampir mirip-mirip cuma ini pengembangannya lebih lebih besar jadi global banyak kita lain globalnya seperti itu mudah-mudahan kalau memang mau berdoa ya berdoa yang baik mohon ampun kalau kita itu orang yang penuh banyak tuntutan penuh banyak keinginan duniawi itu kan keinginan duniawi aja mau dia itu pengen atau mau dia itu marah itu kan duniawi aja ayo gak perlu kita itu melihat sesuatu gak manfaat hanya cuma dilihat sebagai hiburan anggap aja kalau kita dipinggir jalan ada kendaraan lewat kan gak perlu sampai gini-gini kan gak perlu sampai gini kan gak perlu sampai gini kan gak perlu kan gak perlu sebenarnya apa ya anggap aja biasa lewat motor motor oh ya mobil kan gitu kecuali memang tugasnya melihat kendaraan kan harus gini pengawas jalanan pengawas jalanan jadi intinya adalah mohon ampunlah banyak-banyak kemudian mohon dipimbing oleh Allah Ta'ala dikuatkan iman kita kepada Allah Ta'ala dikuatkan ketakuan kita kepada Allah Ta'ala belajar terus-menerus mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Ta'ala dari dari keburukan dunia akhirat ya amin selamat menikmati Terima kasih.